Berlibur ke destinasi wisata favorit memang menjadi cara yang paling ampuh untuk menjernihkan pikiran dari rutinitas pekerjaan yang terkadang membosankan. Hal itu pula yang dilakukan Natasha Wilona. Berlibur ke Pulau Dewata Bali menjadi pilihan Natasha untuk sejenak melupakan aktivitas syuting yang sangat padat setiap harinya. Seru banget sih, kemarin tuh liburan pergi ke Bali sama temen-temen, sama mama, kakak, dan juga ketemu sama Aji Cok di Bali. Emang udah di planning-nya sebenarnya dari sebulanan yang lalu sih. Mungkin iya ya buat ganti suasana baru aja dan buat refreshing, karena kan kalau lagi syuting kadang-kadang kita juga capek, suasananya kan itu-itu aja terus. Dan dengan kita ada liburan setidaknya kita bisa lebih rileks sesaat gitu dan bisa ganti suasana. Kesempatannya untuk berliburan ke Pulau Dewata selama beberapa hari memang tidak ingin disiasiakan oleh wanita berusia 17 tahun ini. Natasha pun begitu antusias menceritakan pengalaman liburannya yang diisi dengan aktivitas ekstrim. Kita ada water sport, terus ada adventure, ada sosialisasi sama masyarakat, terus metik buah anggur. Yang paling seru itu waktu lagi water adventure di Krishna Adventure, itu kayak seru banget, lengkap banget adventure-nya. Dan disitu tuh ada satu adventure yang namanya sliding, jadi kita kayak dari atas air terjun sampai ke bawah itu, kita kayak diprosotin gitu, cuma pakai pelampung doang. Dan itu seru banget karena dia tinggi banget. Sama jumping, jumping dari ketinggian 10 meter. Melihat penampilannya yang terkesan feminim dan anggun, rupanya mantan kekasih Stefan William ini sangat menyukai berbagai hal yang memacu adrenalinnya. Karena dia rasa mampu menghilangkan kepenatan dan stres. Dari SMP sih sebenarnya udah suka kayak ATV gitu-gitu, Flying Fox, emang suka aja hal-hal yang menantang gitu dan memacu adrenalin. Dan tapi kan waktu masih SMP kadang-kadang ada beberapa hal yang dilarang gitu kan, masih gak diperbolehkan. Makanya sekarang sejak dibolehin aku ya udah bisa main banyak gitu, udah bisa main sepuasnya. Banyak sih, banyak sih yang kayak nanya, maksudnya kayak shock gitu gak nyangka. Karena kan dilihatnya kayak lemah, terus kayak cewek banget, yang gak akan mau kotor-kotor ini itu. Cuma ya ternyata enggak sih, enggak begitu. Dan aku emang hobi aja sih, ngelakuin yang kayak gitu. Dan aku juga bukan tipe orang yang kayak jijik, takut kotor, enggak juga sih. Gimana caranya kita buat melepas semua penat, jenuh, capek, lelah, dalam kayak ngelakuin semua hal-hal yang memacu adrenalin itu.